Intro Ya saudara, sementara itu dua kurir pembawa sekitar 14 kg sabu yang dilimpahkan Lanal Dumai ke BNN Periau diduga kuat berasal dari Malaysia. Terkait siapa pemesan 14 kg sabu, BNNP mengaku masih menyelidikinya. 14 kg sabu bersama dua tersangka diduga kurir yang membawa narkoba, masing-masing berinisial L47 tahun, dan H39 tahun telah resmi diserahkan pangkalan Laut Dumai kepada narkotika nasional Provinsi Riau. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan penyidik BNN terhadap kedua kurir, diketahui jika sekitar 14 kg sabu berasal dari Malaysia yang akan diantar ke pemesan yang ada di sebuah kabupaten atau kota di Riau. Terkait apakah kedua kurir yang diamankan adalah jaringan internasional, kepala bidang pemerintasan BNNP Riau, Kombespol Berliando mengaku belum mengetahui pasti. Sementara siapa pemesan narkoba yang dibawa kedua kurir, Berliando mengaku pihaknya masih menyelidikinya. Sabu itu pasti disampaikan oleh Pemanda Lanau tadi kan, bahwa itu pasti dari negara jiran, negara ketangga kita. Dia memasangkan patroli, akan berpengangga, beliau masih berdinas tiga bulan sebagai dan Lanau sudah bisa memberikan, membantu BNN ini, kita bekerjasama yang baik, bersendirikas. Proses penyidikan dilimpahkan kepada badan narkotika nasional. Apakah kudadar sangga ini termasuk jaringan internasional atau seperti apa, Pemanda? Nah, ini sedang kita dalami, yang jelas dia adalah, yang ditangkap ini adalah memang kurir ya, yang diberikan. Pak, ya Pak, Pemanda, ya. Pak, rencananya, mau ke bawah itu kemana nih, Pak? Nah, itulah, apa, pengembangan itu kita inikan, kemana jaringan sangga itu sedang kita inikan ya, yang jelas ditangkap di laut oleh pasukan dari Pakatan Laut, dari ini, operasi laut, mereka berusaha terperolih, tangkapnya itu ya. Kemudian proses penyidikannya diserahkan kepada badan narkotika nasional. Selamat dalam pemeriksaan kedua tersangka dan barang bukti diamankan di kantor BNNP Riau. Ahad Lele Isnin melaporkan.